Saya juga pengen bertanya sih, sebenarnya riwayat pendidikannya Pak Eko dan tim ini apa? Masa sih kita melaporkan cuma berdasarkan artikel, aduh Pak, malu saya Pak di Indonesia seperti itu. Itu, mana artikel kita sama-sama tahu ya, artikel itu ada titipan dan artikel itu tidak akurat. Ibaratnya kayak gini Pak, Bapak mau ambil ilmu bukan dari jurnal, dari blog, kan malu Pak seperti itu punya ya. Sekali lagi saya tegaskannya, saya tidak pernah disita Bepom. Kalau Bapak bilang seperti itu, tegaskan Pak bilang Pak. Biar saya bisa catat, dan saya akan laporkan pencemaran nama baik. Tegas, ngomong dengan tegaskan. Karena saya tidak pernah merasa skincare saya pernah disita Bepom sedikitpun. Bahkan di tahun ini saya banyak membantu Bepom. Bepom itu ngundang saya untuk melakukan edukasi tentang etiket biru. Mana mungkin Bepom ngundang saya secara pribadi, kalau misalnya mereka... Bepom, bang dan sampai padahumnya. selamat menikmati